haleluya salam saudara yang dikasihi Tuhan selamat malam salam damai sejahtera bagi setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudara cukup lama kita tidak berjumpa melalui video doa malam dan doa pagi saya sangat bersuka cita saudara karena pada malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama lagi sebelum kita berdoa saudara pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kita buka Ibrani 10 ayat 36 firman Tuhan tertulis demikian sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu saya ulangi saudara sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu terpujilah nama Tuhan saudara dalam hidup kekristenan kita saat kita menghadapi masalah dan kesulitan di hidup ini banyak dari kita meresponi keadaan kita dengan benar pada awalnya saudara saat kita sakit kita mulai berdoa meminta kesembuhan yang daripada Tuhan saat usaha bisnis pekerjaan atau keadaan ekonomi kita sedang tidak baik kita mulai berdoa berseru meminta Tuhan memulihkan dan memberikan terobosan yang daripada Tuhan saat kita menghadapi konflik di pernikahan kita masalah di rumah tangga kita kita mulai berdoa mulai datang kepada Tuhan meminta pemulihan yang daripada Tuhan kita meresponi keadaan kita dengan benar dengan datang kepada Tuhan merendahkan hati di hadapan Tuhan saudara namun sayangnya saat apa yang kita doakan belum kunjung terlihat saat kita berdoa namun keadaan kita belum berubah juga kesembuhan nampaknya begitu jauh terobosan pemulihan yang kita nanti-nantikan itu belum kunjung datang menghampiri kita banyak dari kita mulai menjadi lemah dan tidak bersemangat kita memulai dengan doa dan seruan yang kuat namun karena keadaan yang belum berubah di tengah jalan pun sepertinya suara seruan kita mulai melemah ada yang mulai mencari jalan pintas ada yang mulai melakukan apa yang tidak berkenan apa yang mendukakan roh kudus saudara malam hari ini saudaraku saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini saya tidak tahu saudara apa yang sedang saudara nantikan apa yang sedang saudara harapkan daripada Tuhan apa yang menjadi seruan dan doa saudara hari-hari ini namun kalau ada di antara saudara ada yang sedang berdoa menaruh harapan saudara kepada Tuhan dan melihat keadaan di sekitar saudara belum berubah dengarkan saya baik-baik saudara jangan menyerah jangan putus asa bersabar nantikanlah Tuhan tetaplah berdoa tetaplah percaya saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia menepati janji-janjinya dia yang berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan dan tidak membiarkan kita sekalipun maka dia benar-benar Tuhan yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita sekalipun saudara dia yang berjanji apabila kita berseru padanya maka dia mendengar maka percayalah dengan sungguh saudara Tuhan kita dengar setiap seruan kita firmannya mengatakan Tuhan sanggup menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus maka tetaplah percaya saudara bahwa Tuhan kita sungguh sanggup menyediakan apa yang kita perlukan jangan menyerah jangan putus asa saudaraku jangan berhenti berdoa namun tetaplah berdoa tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus Kristus saudara yang sakit tetaplah berdoa tetaplah percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sesungguhnya oleh bilur-bilurnya setiap yang sakit telah disembuhkan sakit penyakit kita telah ditanggungnya tubuhnya tertikam dia diremukan oleh karena pelanggaran dan kejahatan kita dan jarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya setiap kita telah disembuhkan terpujilah nama Tuhan ayat yang kita baca malam hari ini tertulis sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu haleluya biarlah setiap kita boleh tetap tekun berdoa berseru kepada Tuhan setiap kita tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Roma 12 ayat 12 tertulis bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa saya ulangi saudara bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa terpujilah nama Tuhan mari setiap kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal malam ini Tuhan kembali kami datang merendahkan hati di hadapanmu Bapak terima kasih kami naikkan syukur kami naikkan untuk kemurahan kebaikan penyertaan pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini bukan hebat bukan kuat kami Tuhan melainkan semua karena anugrah kasih kemurahanmu engkau baik engkau setia dalam hidup kami terima kasih Bapak terima kasih malam ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firmanmu yang baru saja kami dengar supaya kami tetap boleh bertekun dalam doa bersabar dalam mengkesesakan bersuka cita dalam pengharapan ya Tuhan bahwa engkau Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami engkau selalu mendengar seruan dan doa kami engkau tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kami Tuhan keadaan kami mungkin hari-hari ini belum berubah namun biarlah setiap anak-anakmu dikuatkan ya Tuhan bahwa engkau Tuhan yang bertindah engkau Tuhan yang bekerja engkau Tuhan yang membuat segala sesuatunya indah pada waktunya terpujilah namamu Bapak engkau baik engkau setia dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik Bapak yang penuh kasih dan kemurah malam hari ini Bapak hamba berdoa Tuhan engkau melihat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada siapapun mereka yang sedang datang mengarahkan hati memandang engkau Tuhan yang berharap menanti-nantikan engkau di hidup mereka malam hari ini Tuhan engkau mengenal mereka secara pribadi tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu Tuhan engkau tahu apa yang sedang anak-anakmu hadapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa nyatakanlah hadiratmu Tuhan dimanapun anakmu berada biar mereka boleh merasakan kasihmu Tuhan biar mereka boleh merasakan cintamu hadiratmu kuasamu rohmu bekerja malam hari ini di ruangan dimana mereka ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus diurapi setiap anak-anakmu dengan pengurapan yang baru diberi kekuatan yang baru dalam nama Yesus Tuhan Tuhan memberi sukacita yang daripada dia Tuhan memberi damai sejahtera yang daripada Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan apa yang anak-anakmu rindukan yang baik yang berkenan di hadapanmu Tuhan biar engkau nyatakan dalam kehidupan mereka sukacita mereka penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka mengalami engkau mereka mengalami kuasamu yang ajaib dalam hidup mereka dan nama budi permuliakan dalam nama Yesus Tuhan nama berdoa Tuhan bagi setiap anak-anakmu yang menghadapi masalah kesulitan di dalam perekonomian di dalam usaha pekerjaan mereka nyatakanlah pertolonganmu Tuhan terobosan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus usaha pekerjaan mereka diberkati berlimpah-limpah dibuat berhasil apa yang dikerjakan anak-anakmu di dalam usaha bisnis karir mereka dalam nama Yesus Tuhan berhasil beruntung dan berkemenangan di dalam anugerah Bapak yang besar bagi anak-anakmu yang sakit ya Tuhan nampak berdoa setiap sakit penyakit yang ada di dalam setiap tubuh anak-anakmu pergi dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap yang sakit telah disembuhkan terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang mengalami masalah di dalam pernikahan rumah tangga mereka Tuhan Tuhan campur tangan Tuhan bertindak Tuhan memulihkan Tuhan menjama setiap hati para suami Tuhan menjama setiap hati para istri Tuhan menjama setiap hati para anak-anak diberikan kekuatan yang daripada Tuhan Tuhan tolong Tuhan memberikan kasihnya mengalir dalam setiap hati dalam nama Yesus Tuhan sehingga setiap anak-anakmu Bapak boleh mengerti apa yang engkau mau dalam hidup mereka dalam nama Yesus Tuhan dalam dalam nama Yesus Tuhan pemulihan yang daripada Tuhan mengalir dengan limpah malam hari ini di dalam setiap kehidupan rumah tangga yang sedang berdoa dalam nama Yesus Tuhan roh Tuhan bekerja roh Tuhan bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih engkau baik engkau setia Tuhan ini setiap kehidupan kami anak-anakmu Bapak hamba berdoa bahwa setiap kami anak-anakmu memiliki hati yang melekat kepada engkau hati yang selalu rindu membaca mendengarkan firmanmu Tuhan sehingga setiap kami tertuntun oleh firmanmu dituntun firmanmu tetap ada di dalam jalanmu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan melakukan apa yang baik berkenan dan menyenangkan hatimu dalam nama Yesus Tuhan terpujilah namamu Tuhan ini doa kami malam hari ini kami akan beristirahat berbaring tidur biar istirahat kami aman tidur kami sehat kami dijaga dilindungi ya Tuhan berdoa dijauhkan anak-anakmu dari sakit penyakit dari virus-virus yang berbahaya ditudungi mereka dengan darahmu dijauhkan mereka dari niat yang jahat dijauhkan mereka dari tragedi yang buruk perlindunganmu sempurna bagi setiap kami anak-anakmu ini doa kami segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja Bapak kami bersyukur karena engkau mendengar doa kami hanya di dalam nama Bapak putra dan roh kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara ingat saudaraku siapapun kita yang sedang berdoa hari-hari ini yang sedang meletakkan pengharapan kita hari-hari ini saudara kita melihat keadaan kita nampaknya belum berupa bersabar saudaraku jangan putus asa jangan menyerah saudara tetap berdoa tetap berharap kepada Tuhan Tuhan dengar doa kita dan Tuhan pasti bertindah di waktu yang tepat saudara bahkan dia sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan dia Tuhan kita yang baik dia Tuhan kita yang setia terpujilah nama Tuhan saya ucapkan selamat malam saudara selamat beristirahat biar damai sejahtera Bapak memelihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Haleluya